Selamat datang tentang penulisan kreatif, materi ini terkait dengan memotivasi diri untuk menjadi seorang penulis. Nah tetapi sebelum kita bicara tentang persoalan bagaimana memotivasi diri untuk menjadi seorang penulis, ada baiknya saya sampaikan terkait dengan apa itu penulisan kreatif, bagaimana itu penulisan kreatif, karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan dari mana kita akan memulai diri untuk menjadi seorang penulis. Penulisan kreatif merupakan cara atau proses penyampaian ide, gagasan, atau pesan yang mengandung nilai tambah, mengandung keunikan, polisional, dalam bentuk karya asli, baik berupa isi, opini, puisi, atau karya sastra lainnya, sesuai dengan suasana hati, jujur, jelas, dan memenuhi langkah-langkah atau kaida-kaida yang telah ditentukan. Jadi pada intinya penulisan kreatif itu adalah sebuah kemampuan kita untuk menyampaikan gagasan-gagasan original kita, keunikan-keunikan kita, karena menulis adalah sesuatu yang original, menulis adalah sesuatu yang unik, itu baru kemudian disebut sebagai sesuatu yang sempatnya kreatif. Kreatifitas itu justru terletak pada sebuah keunikan, kreatifitas itu justru terletak pada keoriginalitas tulisan kita yang tidak pernah ditulis oleh orang lain, atau memiliki sebuah gagasan-gagasan baru, ada kebaruan ide di sana. Ada banyak tulisan-tulisan yang baik, tetapi karena tulisan-tulisan itu sudah terlalu banyak dibahas orang, terlalu banyak ditulis orang, terlalu banyak disampaikan orang, maka tulisan itu tidak menjadi sebuah tulisan yang kreatif. Justru tulisan kita akan menjadi sebuah tulisan kreatif jika dia original, khas, unik, sesuai dengan suasana kebatinan kita. Maka memang menulis kreatif itu harus betul-betul berdasarkan suasana hati, suasana batin, maka ada pepatan mengatakan, bukan pepatan, ada sebuah analog mengatakan bahwa jangan menulis ketika kita dalam keadaan emosi, jangan menulis sesuatu ketika kita dalam keadaan marah, jangan menulis sesuatu ketika kita dalam keadaan benci. Karena persoalan-persoalan menulis ketika kita marah, ketika kita benci, maka akan membuat tulisan kita tidak original, tulisan kita tidak objektif, karena penuh dengan anasir-anasir yang tidak imbang. Nah, penulisan kreatif harus memenuhi kaedah-kaedah yang seperti itu. Tanpa kaedah-kaedah itu, maka itu bukan sebuah penulisan kreatif. Nah, mengapa kita harus menulis dengan penulisan kreatif? Ada beberapa manfaat yang harus kita berikan dalam penulisan kreatif. Yang pertama adalah sebagai wadah pengembangan kognitif dan kreatifitas. Yang kedua adalah sebagai wadah mengungkapkan isi hati dan jati diri. Maka sebenarnya menulis itu adalah suasana batin kita. Maka tadi di awal saya sebutkan bahwa menulis harus berdasarkan pada suasana hati kita, pada mood kita. Sehingga kalau kita berdasarkan suasana hati, itu menunjukkan bahwa tulisan kita jelas punya identitas. Tulisan kita jelas punya originalitas. Yang kedua adalah manfaat menulis kreatif. Yang ketiga adalah sebagai wadah untuk mengelaborasi ide-ide dan pendapat. Nah, ketika kita melihat berbagai persoalan kehidupan, ketika kita melihat berbagai kejadian-kejadian, maka kita akan mencoba menuliskan gagasan-gagasan itu terkait dengan kejadian-kejadian itu. Ide-ide kita, kita sampaikan dalam bentuk sebuah tulisan. Kita publikasikan baik di media masa, baik menjadi sebuah buku, baik menjadi catatan-catatan harian. Maka itu akan dibaca oleh banyak orang. Itu membuat tulisan kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, manfaat penulisan kreatif adalah sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran kita mengamalkan lingkungan. Salah satu kontribusi terbaik kita sebagai seorang akademisi di lingkungan perbuatan tinggi, baik mahasiswa maupun dosen adalah bagaimana kita punya kepedulian dalam persoalan-persoalan di lingkungan sekitar kita. Salah satu kepedulian itu adalah dengan cara memberikan gagasan-gagasan terbaik kita terhadap setiap persoalan yang ada di lingkungan kita. Setiap persoalan di lingkungan kita adalah sebuah masalah. Sebuah masalah yang harus jelas membutuhkan solusi dari mana kita bisa mengatasi masalah itu. Salah satu yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah membuat ide, membuat gagasan, menyampaikan gagasan melalui tulisan. Sehingga dengan menulis kreatif, kita bisa betul-betul meningkatkan kesadaran kita, kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Maka yang kelima, manfaat menulis kreatif adalah sebagai wadah untuk merangsang daya imajinasi dan keaktifan. Nah, daya imajinasi itu menjadi penting karena itu menjadi syarat bagi seorang penulis bahwa imajinasi menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk terus menerus kreatif menemukan ide-ide baru. Imajinasi itu menjadi sesuatu yang penting bagi akademisi. Imajinasi itu menjadi sesuatu yang penting bagi mahasiswa. Kalau kita punya imajinasi yang baik, maka kita selalu yakin bahwa di sekitar kita selalu ada banyak masalah. Ada banyak masalah setiap hari kita keluar dari rumah sampai ke kampus. Kita pasti akan menyaksikan berbagai fenomena kehidupan. Bagaimana interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang kita lihat di samping-samping kita misalnya. Itu adalah sebuah persoalan-persoalan yang menarik untuk kita tulis. Nah, kita butuh imajinasi untuk menuliskan persoalan-persoalan itu. Maka menulis kreatif itu akan merangsang daya imajinasi kita untuk selalu hidup, untuk selalu aktif menemukan hari berbagai persoalan yang di sekitar kita, sekaligus juga menemukan masalah dari persoalan-persoalan itu. Sehingga kita tidak menulis dengan cara yang ngawur akademisi, mahasiswa maupun dosen adalah menulis berdasarkan data, menulis berdasarkan fakta, imajinasinya adalah imajinasi yang betul-betul berdasarkan pada realitas yang terjadi. Yang keenam, manfaat menulis kreatif adalah sebagai wadah mengembangkan skill mahasiswa dengan menggunakan bahasa. Seorang penulis itu adalah seorang yang mencintai bahasa. Maka tidak mungkin dia bisa menulis sesuatu jika dia tidak punya kekayaan atau punya rasa berbahasa yang baik. Salah satu modal sosial yang penting dalam menulis adalah rasa bahasa. Seorang penulis yang baik pasti punya kekayaan kosa kata. Banyak penulis mencoba menjadi penulis, seringkali tidak bisa melanjutkan kalimat yang satu ke kalimat berikutnya. Karena salah satu problemnya adalah mereka tidak punya perbendaraan kosa kata yang baik. Mereka miskin kosa kata. Nah, supaya kita tidak miskin kosa kata, banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak berdialog. Sehingga dengan banyak dialog, diskusi, membaca, perbendaraan kosa kata akan semakin kaya. Semakin kaya kita akan perbendaraan kosa kata, semakin luas cara berpikir kita, semakin menarik idini kreatif kita dalam penulisan kita. Maka manfaat yang kenal adalah bagaimana kita bisa mengembangkan skill kemampuan kita, keterampilan menulis kita dalam menggunakan bahasa. Menulis adalah praktek bagaimana kita menggunakan bahasa dengan cara yang baik dan benar. Apa yang dikatakan Alfred Korsitsky, seorang ahli generasematik, mengatakan bahwa salah satu ciri indikator orang yang logika berpikirnya baik adalah ketika logika bahasanya baik. Semakin baik dia menuliskan kalimat-kalimat yang terstruktur, jelas, padat, ringkas, subjek predikat, objeknya jelas, maka sesungguhnya dia memiliki logika berpikir yang baik. Logika berpikir terkait dengan logika bahasa. Maka seseorang yang punya kemampuan menulis yang baik, itu pasti punya logika berpikir yang baik, pasti punya logika bahasa yang baik. Itu manfaat yang kenal. Manfaat yang ketujuh adalah penulisan kreatif itu adalah sebagai wadah melatih kedisiplinan dan kesungguhan kita. Makanya tadi mungkin di awal saya sebutkan bahwa menulis harusnya memang tidak berdasarkan mood. Menulis adalah berdasarkan kemauan dan kemampuan kita untuk terus menerus aktif terlibat dalam persoalan-persoalan kehidupan. Sehingga setiap ada persoalan kehidupan kita tulis sesuai dengan bidang kehidupan kita. Sehingga kalau kita disiplin terus belajar menulis, terus menerus mengembangkan ide, dan sungguh-sungguh, maka kelak suatu saat nanti tulisan kita akan terbentuk menjadi tulisan yang baik, yang bermanfaat. Ada banyak penulis-penulis besar. Itu memang bermula dari sebuah proses yang sangat panjang. Mereka tidak tiba-tiba menjadi seorang penulis. Mereka butuh sebuah proses, habits terus menerus, kebiasaan terus menerus. Sehingga dengan kebiasaan terus menerus, dia disiplin melakukan itu. Dia sungguh-sungguh melakukan itu. Maka kelak di kemudian hari, dia banyak menjadi penulis. Ada banyak contoh-contoh penulis-penulis besar yang jatuh bangun ketika dia memulai menjadi seorang penulis. Ada banyak penulis-penulis opini kita yang membutuhkan waktu yang sangat panjang ketika dia nulis di media masa, ditolak, kirim lagi di media masa, ditolak lagi, sampai seterusnya. Tapi karena dia disiplin, dia sungguh-sungguh, maka setiap kesungguhan, setiap kedisiplinan, itu pasti ada hasilnya, ada manfaatnya. Maka penulisan kreatif bermanfaat untuk melatih kita, mendisiplinkan kita, bekerja dalam sungguh-sungguh untuk terus menerus menyampaikan ide di gagasan kreatif. Yang terakhir, manfaat penulisan kreatif adalah terkait dengan sebagai wadah mengungkapkan gagasan terhadap kejadian dan fenomena yang terjadi. Ini yang di awal tadi saya sebutkan bahwa tidak ada kehidupan yang tidak ada masalah. Dalam kehidupan kita, di sitar kita, kita selalu pasti menemukan masalah. Banyak orang melihat, misalnya ada satu contoh konkret misalnya, kalau kita kreatif melihat sebuah masalah, setiap hari kita masuk ke gang-gang perumahan, gang-gang kampung-kampung, atau mungkin di jalan-jalan besar misalnya, kita selalu melihat ada polisi tidur misalnya. Nah bagi orang yang kreatif, bagi orang yang imajinatif, itu pasti akan melihat mengapa jalan yang begitu bagus, tiba-tiba ada polisi tidur, ada problem apa di situ. Bagi orang yang berpikir biasa-biasa saja, polisi tidur mungkin diasumsikan sebagai sesuatu yang bahwa ini supaya orang tidak ngebut, tidak menerobos, tidak ugal-ugalan di jalan raya. Tetapi kalau kita menjadi seorang penulis, justru dari hal yang sepele saja, kita menjadikan itu sebagai ide gagasan yang besar. Apa yang bisa kita lihat dari polisi tidur misalnya, kalau kita kaji secara semiotik, ilmu penanda dan petanda misalnya, ternyata polisi tidur adalah sebuah cerminan bahwa masyarakat tidak percaya bahwa kita bisa santun di jalan raya. Nah kenapa kita tidak membuat ide gagasan seperti itu? Secara semiotik, jalan yang begitu bagus, kalau ada orang ugal-ugalan, masa intervensinya dengan polisi tidur? Mengapa kita tidak membuat tulisannya? Itu menurut saya adalah sebuah tulisan yang original. Ketika semua orang mau bicara, menulis bahwa polisi tidur adalah kelumrahan dalam masyarakat, tiba-tiba kita memberikan sisi yang berbeda tentang fungsi polisi tidur. Tentang fungsi polisi tidur, ketika kita tulis dengan cara kreatif, itu adalah sebuah kritik bahwa kita adalah orang yang tidak santun di jalan raya. Atau yang kedua, kenapa kita tidak tulis dari polisi tidur adalah bahwa polisi tidur adalah sebuah cerminan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat literasi yang baik, bukan masyarakat tulisan, tapi kita masih terjebak pada masyarakat lisan. Apa itu masyarakat lisan? Masyarakat lisan adalah masyarakat yang tidak percaya dengan rambu-rambu. Tulisan-tulisan itu seperti pesan itu dilupakan. Sudah jelas ada tulisan 5 km per jam, 10 km per jam, dilarang berhenti, dilarang ngebut, tapi karena bukan masyarakat literasi yang baik, maka itu dianggap sebagai pesan itu dilupakan. Nah, kenapa? Dengan kreativitas ide yang menarik, tulisan seperti itu adalah tulisannya original. Disebut original, disebut kreatif, karena kita berbicara di luar mainstream, kebanyakan orang berpikir tentang sesuatu itu. Nah, berarti kalau kita membuat tulisan kreatif kan sesuatu yang sepele, menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada banyak pengalaman-pengalaman sepele kita, tapi karena kita tuliskan dengan cara audisinya, kita tuliskan dengan suasana batin yang baik, pengalaman yang sepele itu justru bisa menginspirasi banyak orang, justru bisa bermanfaat banyak orang. Banyak orang punya pengalaman besar, pengalaman yang luar biasa, tapi karena tidak pernah punya ide kreatif untuk menuliskan pengalaman besar itu, maka pengalaman besar itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Lebih menarik mana? Sesuatu yang sederhana dituliskan menjadi sesuatu yang besar, atau sesuatu yang begitu besar dituliskan menjadi sesuatu yang sangat kecil itu. Maka penulisan kreatif bermanfaat untuk seperti itu. Nah, makanya untuk menjadi seorang penulis kreatif memang membutuhkan banyak modal sosial. Tidak cukup kita baca buku, tidak cukup kita interaktif dengan sebanyak-banyak orang, karena ada banyak modal sosial yang kita pakai untuk menjadi seorang penulis kreatif. Modal sosial yang pertama adalah kita harus kritis dalam membaca teks. Kita harus, modal sosial yang pertama dalam penulisan kreatif adalah kita harus kritis dan peka berhadapan dengan teks kehidupan. Apa yang dimaksud dengan peka dan sikap kritis dalam teks kehidupan? Saudara-saudara mungkin bisa melihat, setiap hari kita membaca buku, setiap hari kita baca poran, setiap hari kita baca majalah, setiap hari kita juga membaca internet. Itu adalah teks kehidupan sebenarnya, disebut dengan teks tertulis. Teks tertulis adalah sesuatu teks literal yang kita baca setiap hari itu. Yang teks yang tidak tertulis adalah ada fakta, ada peristiwa, ada fenomena yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Nah, modal sosial menjadi seorang penulis yang kreatif adalah kita harus peka dan punya sikap kritis terhadap teks kehidupan itu. Tidak semua teks kehidupan harus kita terima begitu saja. Teks-teks kehidupan itu harus betul-betul kita kritisi, kita ambil sesuatu dalam sudut panah yang berbeda. Nah, itu menjadi modal sosial pertama yang menjadi penting. Maka, seorang penulis yang baik adalah seorang yang selalu pekah dan punya sikap kritis terhadap teks yang kita baca, teks yang kita dengar, teks yang kita lihat. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, kita melihat dan menyaksikan mengapa banyak orang naik motor sembarangan, mengapa kemudian intervensinya polisi tidur, kok tidak pada ketahatan peraturan. Nah, itu menjadi sebuah cerminan kalau kita baca dengan cara yang berbeda. Kita kritis. Kenapa sih jalannya beradap, kok diintervensi dengan sesuatu yang tidak beradap? Polisi tidur kan sesuatu yang tidak beradap. Jalan yang sudah halus, sudah mulus, tiba-tiba dibangun dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, berarti ada persoalan penting di sana. Kalau kita adalah penulis-penulis dan kita kreatif untuk menurunkan ide, pasti ada problem kultural di sana. Nah, dengan kepekaan dan kita kritis, kita pasti akan mendapatkan sebuah ide yang agak berbeda dengan ide-ide kebanyakan orang. Dengan demikian, maka kita akan terlalu mengembangkan daya imajinasi, tidak monoton cara berpikir kita. Itu yang pertama, modal sosial menjadi penulis peka dan punya sikap kritis. Apalagi dalam fenomena belakangan ini, ketika banyak informasi, banyak berita hoax misalnya, begitu rupa masuk dalam ruang-ruang pikiran kita, masuk dalam ruang-ruang pembacaan kita, itu kalau kita tidak punya kepekaan dan sikap kritis, maka itu berbahaya betul. seorang penulis yang baik tidak boleh percaya begitu saja pada setiap informasi. Seorang penulis yang baik itu tidak boleh percaya begitu saja terhadap setiap berita yang dia baca, peristiwa-peristiwa yang dia lihat. seorang penulis yang baik mencoba menelusuri secara lebih lanjut, mencoba mengembangkan ide-ide dia, mencoba menelusuri data-data yang terbaik, data-data yang valid, yang data-data itu bisa dipakai untuk melihat fenomena itu. Sehingga seorang penulis itu tidak berpihak pada satu kepentingan tertentu, dia hanya berpihak pada kepentingan kebenaran. Penulisan yang baik adalah menulis berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan kepentingan. Kalau ada informasi hoax dan sebagainya, berita yang tidak benar, seorang penulis harus punya kepekaan dan sikap kritis. Itu problemnya. Yang kedua, apa modal sosial menjadi penulis adalah racin membaca. Karena racin membaca itu memberikan pengayaan informasi, memberikan pengayaan wawasan yang luas dan referensi terkait dengan apa yang kita tulis. Bagaimana mungkin kita punya informasi terkait dengan sebuah teori tertentu misalnya, sebuah peristiwa tertentu misalnya, kalau kita tidak pernah membaca buku. Penulis besar itu pasti baca buku-buku besar. Karena buku itu adalah cendela informasi yang begitu luar biasa. Buku adalah guru yang luar biasa setelah pengalaman kehidupan kita itu. Sehingga kalau kita sebagai mahasiswa atau sebagai calon akademisi misalnya, kalau kita hanya berpijak pada satu dosen misalnya, maka seringkali keluasan wawasan kita tidak begitu baik, maka harus diperluas dengan cara apa? Dengan cara membuka wawasan dengan banyak membaca buku. Nah, sekali lagi, modal sosial yang kedua untuk menjadi seorang penulis adalah rajin membaca buku. Jangan pernah bermimpi jadi penulis kalau kita tidak pernah membaca. Baik membaca apapun, terutama membaca buku. Problemnya adalah kenapa masyarakat kita belakangan ini dianggap sebagai masyarakat dengan literasi yang buruk. Nah, ini yang menjadi menarik, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kultur di Indonesia. Kultur di Indonesia kan kultur di mana masyarakat lisan masih begitu dominans. Ketika tiba-tiba kita memasuki sebuah era baru dengan masyarakat tulisan. Nah, masyarakat lisan ke masyarakat tulisan itu belum terwasa dengan cara yang baik. Kita belum terbentuk menjadi masyarakat tulisan. Masyarakat literal. Tiba-tiba kita dihantam dengan budaya menonton, budaya media. Akibatnya, akibat yang terparah adalah ketika tradisi membaca belum terwariskan, tradisi menulis belum terwariskan, tiba-tiba kita dihantam dengan tradisi menonton. Itu akan menjadi kendala yang begitu luar biasa. Kendala yang begitu berat untuk menciptakan masyarakat literasi. Masyarakat yang punya kemampuan membaca dan menulis dengan cara yang baik tentang segala sesuatu. Maka, apalagi kalau dengan teknologi informasi yang semakin canggih, harusnya kan kita memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih untuk mencari sumber-sumber referensi dengan cara yang lebih mudah. Nah, seseorang yang bijak adalah seseorang yang bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat, untuk kepentingan-kepentingan yang positif. Apalagi kalau dihubungkan dengan persoalan penulisan kreatif. Kita tidak perlu baca buku-buku berat-berat. Kita tidak perlu baca bawa buku banyak. Cukup dengan cari literasi, cari di internet, cari di e-books, kita simpan dalam dokumen-dokumen kita, sehingga ketika ada masalah-masalah serius dalam fenomena kehidupan kita, kita punya ide menarik tentang tulisan itu, kita cari, tinggal cari referensi yang ada di dokumen-dokumen kita. Tidak perlu baca buku. Baca bawa buku artinya. Tayum baca buku itu wajib. Nah itu, menjadi seorang penulis ada dua modal sesuatu yang penting. Hal penting untuk menjadi penulis yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang memang mencoba menjadi seorang penulis. Karena menjadi penulis itu memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi juga bukan persoalan yang sulit. Yang penting kita mau, kemampuan belakangan saja kemampuan itu. Kemauan yang harus didaulukan. Karena kemauan, kalau terus-menerus dilatih, akan menjadi habit. Orang belajar menulis itu seperti orang belajar naik sepeda itu. Sekali dia belajar, mengayu, kemudian dia jatuh, terluka. Kalau kemudian karena dia terluka, kemudian dia tidak mau membangkit semangat dan disiplin untuk menulis, maka sampai kapanpun, dia tidak akan bisa naik sepeda. Begitu juga dengan menulis. Sekali dia menulis, kok tidak jadi? Ya kan? Kemudian dia berhenti, tidak mau menulis, maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa menulis. Sekali menulis jadi, dikirim ke media masa, ditolak, kemudian semangatnya menjadi lemah, gara-gara ditolak, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi penulis yang baik. Penulis yang baik, harus disiplin sungguh-sungguh habit setangguh dia. Sekali menulis, kemudian dia dikirim ke media, dikirim ke penulis, ditolak, belajar terus-menulis, sehingga menjadi sebuah habit, suatu saat dia pasti akan menjadi seorang penulis yang baik, penulis yang besar. Ada banyak contoh di situ untuk kita lihat. Nah, selain modal sosial untuk menjadi seorang penulis, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk menjadi penulis. Yang pertama adalah, mempunyai ketertarikan pada keadaan seling-kelilingnya, Nah, di awal-awal sudah saya sebutkan, salah satu motivasi orang jadi penulis, karena dia tertarik untuk ikut terlibat menyampaikan ide gagasan terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan di sitar dia itu. Nah, seorang penulis adalah seseorang yang selalu gelisah terhadap keadaan sekelilingnya itu. Bagi banyak orang, persoalan itu dianggap sebagai persoalan biasa, tapi karena dia gelisah, tapi pasti ada sesuatu yang menarik dibalik persoalan itu. Nah, justru karena itulah, maka dia bisa menemukan ide-ide kreatif untuk menulis sesuatu terkait dengan keadaan sekelilingnya. Itu yang pertama. Tertarik dulu. Tertarik pada keadaan sekelilingnya. Makanya seorang penulis itu kan karena dia kritis, maka dia selalu gelisah. Dia gelisah setiap dia keluar dari rumah sudah menemukan masalah itu. Setiap dia naik mobil, naik sepeda motor, di jalan raya ketemu dengan orang tidak beraturannya di jalan raya, main klakson terus-menerus. Orang berpikir, ini kultur apa ini? Padahal di Eropa, di Eropa katanya, suara klakson itu, kalau orang kreatif kan, lalu menghubungkan antara suara klakson dengan sebuah kultur. Bagi masyarakat yang biasa, suara klakson adalah tanda kemarahan. Di Eropa itu pernah saya baca, suara klakson itu menandakan beberapa hal. Yang pertama itu marah. Yang kedua itu cupit, bodoh. Yang ketiga itu musim binatang. Nah, saudara-saudara bisa melihat bagaimana kondisi orang di jalan raya kita. Setiap detik ada suara klakson. Nah, kemudian kita baca, kita tarik dalam sebuah opini, opini tulisan-tulisan di media, tulisan-tulisan yang kritis terkait dengan fenomena itu. sesuatu yang sepilih, menjadi sesuatu yang besar, karena di dalamnya ada ide-ide besar. Berarti syarat yang pertama itu harus tertarik dulu ada keadaan sebelahnya. Yang kedua, syarat kedua untuk menjadi penulis adalah mencintai bahasa. Sebagaimana awal tadi saya sebut, penulis yang baik itu adalah punya rasa berbahasa yang baik. Punya perpendaraan kosa kata yang sangat kaya. salah satu ciri penulis yang masih belajar untuk menulis, apalagi penulis yang betul-betul tidak mau melanjutkan jadi penulis itu bisa dilihat dari cara dia menulis. Kalau cara menulis dia menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang selalu berakhir dengan koma, selalu berakhir dengan sehingga, dilanjutkan dengan sehingga, bahwa, sehingga, tapi, dan seterusnya. itu adalah cerminan bahwa dia miskin kosa kata. Kalau dia kaya kosa kata, tidak akan pernah dia mengakhiri dengan, selalu dengan koma, dengan kalimat menghubung. Kenapa? Ya karena dia sudah punya perbedaan kosa kata yang baik untuk dimasukkan dalam ide-ide tulisan dia itu. Itu penulis yang baik. Mencintai bahasa, karena bahasa adalah faktor paling penting dalam menulis. Ide kreatif kita tidak akan bermutu kalau tidak ada bahasa. Yang ketiga, menulis menjadi penulis adalah dapat dipercaya. Berdasarkan kebenaran, akurat, dan objektif. Maka tadi saya sebut, penulis memang harus berpihak. Tapi berpihak pada kepentingan apa? Berpihak pada kepentingan kebenaran. Berpihak pada akurasi data. Berpihak pada objektifitas. Itu penulis yang baik. Memang ada banyak memang penulis-penulis yang berpihak untuk kepentingan-pentingan tertentu. Ada banyak penulis yang memang dia sengaja menulis untuk melegitimasi sebuah kejadian-kejadian untuk membenarkan suatu perilaku yang salah. Ada banyak seperti itu. Nah, tetapi kalau kita mau belajar dari seorang penulis yang suatu saat akan dikenang sepanjang masa. Maka jangan berpihak pada kepentingan tertentu kecuali berpihak pada kepentingan kebenaran. Coba teman-teman saudara-saudara bisa lihat ada banyak karya sasam yang menjadi monumental. Ada banyak tulisan yang ditulis pada berabad-abad lamanya. Tulisannya Plato tentang dialogs ditulis abad 6 sebelum masehi. Tapi sampai sekarang orang masih suka membacanya. Kenapa? Karena tulisan itu adalah tulisan yang original. Tulisan itu betul-betul berdasarkan kebenaran, berdasarkan objektifitas. Maka tulisan-tulisan yang berdasarkan objektifitas, kebenaran, dan akun-akun adalah tulisan yang bersifat immortality. Immortality itu seperti berlaku sepanjang hayat, kapanpun, dimanapun, dia selalu untuk menarik untuk kita baca. Mirip dengan karya sastra. Karya sastra yang punya nilai sastra itu tidak pernah lekang oleh waktu. Ditulis berabad-abad yang lampu. Sampai sekarang orang masih suka untuk membaca. Di Eropa ada karya sastra monumental Shakespeare misalnya. Di Indonesia ada karya sastra monumental, ada karyanya Prams, Marah Rusli, Kairi Laanwar misalnya. Itu adalah sebuah karya-karya luar biasa. Karena mereka betul-betul ditulis berdasarkan suasana hati. objektifitas kebenaran, sehingga dibaca pada era sekarang ini menjadi sesuatu yang termenarik. Maka kalau saudara-saudara ingin jadi penulis, harus segera memilih. Jangan menulis hanya berdasarkan pada kepentingan. Supaya tulisan kita berbebot, bermuntu, dan bersifat immortality. Sepanjang hayat, dia akan dibaca oleh orang. Dia tidak bersifat sporadis. Ada banyak tulisan, sekali ditulis, booming. Pada tahun yang sama dia booming. Tapi setelah itu dia mati. Kenapa? Karena tulisan itu hanya berorientasi pada selera pasar. Penulis kreatif yang baik, yang bermutu, tidak hanya berorientasi pada selera pasar, tapi sekali lagi berorientasi pada nilai kebenaran, nilai objektifitas. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, hal penting untuk jadi penulis adalah kritis tidak mudah percaya pada informasi. Tadi sudah saya sebutkan panjang lebar apa yang disebut dengan kritis, apa yang disebut dengan tidak mudah percaya pada informasi. Supaya kita tidak jebak pada sebuah data-data yang palsu, data-data yang salah. Penulis yang baik harus jeli betul membaca data, memilih data, membaca fenomena. Yang kelima, gigih. Gigi itu ya harus terus menulis dilakukan. Yang keenam itu bersahabat. Itu syarat untuk menjadi seorang penulis. Nah, itu hal penting yang memang betul-betul harus diperhatikan menjadi penulis. Ada hal penting lain yang mungkin juga tidak boleh dilupakan oleh seorang penulis atau seseorang yang mau jadi penulis. Yang pertama adalah sebuah sikap. Tulisan itu harus mencerminkan sikap penulisnya. Jangan ambigu. Kalau ada sebuah peristiwa tertentu yang peristiwa itu membutuhkan sebuah sikap kita, maka kita harus jelas betul menunjukkan sikap kita itu seperti apa. Seorang penulis harus seperti itu. Sikapnya jelas itu. Tidak manipulatif. Tidak menyembunyikan sikap dia itu. Karena hanya ingin menyenangkan pihak tertentu, maka dia menulis sesuatu sekedar supaya orang yang dia dia anggap sebagai orang yang ingin dia senangkan, itu merasa senang. Tidak seperti itu. Penulis yang baik harus betul-betul punya sikap dalam tulisan dia. Yang kedua, sebagaimana tadi yang saya sebutkan, sebuah tulisan harus punya perspektif. Perspektif itu adalah harus bersedia merendahkan hati untuk berguru pada orang lain, berguru pada lingkungan dan pengetahuan. Tulisan kita, meskipun kita menganggap sebagai tulisan yang baik, kita haruslah bahwa tulisan kita jangan-jangan. Kalau dibaca orang lain mungkin punya kelemahan-kelemahan berdasar. Sehingga kalau kita siap untuk menerima kritik orang lain, suatu saat tulisan kita akan semakin lama, semakin menyempurnakan. Mungkin perlu saya berikan contoh, ada seorang penulis, misalnya saya sebut, Cak Nun misalnya. Cak Nun dulu belajar menulis pada umbulan lupa ringgi. Pada seorang sastrawan yang top di era zamannya itu. Nah, dia belajar menulis bagaimana umbulan lupa ringgi itu menulis. Nah, ketika dia belajar menulis, banyak orang yang mencipir tulisan-tulisan dia. Tapi karena dia tekun, dia membuka perspektif, dia mau belajar pada banyak orang, maka tulisan dia sekarang itu dinanti oleh banyak orang. Jika dulu dia mengirimkan tulisan ke media, jika dulu dia mengirimkan tulisan ke penerbit, sekarang media meminta dia untuk menulis. Penerbit meminta dia untuk menuliskan buku supaya diterbitkan oleh penerbitan dia. Itu menunjukkan bahwa dari sebuah proses yang sangat panjang, akhirnya Cak Nun menjadi seorang penulis yang luar biasa. Baik dan gaya menulisnya Cak Nun itu, menurut saya, gaya penulis yang cukup orisinil. Berbobot, ditulis dengan kerajaan santai. Banyak penulis punya style yang berbeda-beda. Teman-teman, saudara sekalian punya style yang boleh kalian pilih berdasarkan perspektif kalian. Yang ketiga, lanjutan dari hal penting bagi seorang penulis, selain hal penting yang keempat tadi saya sampaikan, ini hal penting yang lain, adalah harus disiplin dalam menerapkan aturan, struktur kalimat dan praktik menulis. Menulis tidak boleh sembaharangan. Ada aturan-aturan main bagaimana seseorang menulis. Ketika dia menulis jurnal iminya, pasti ada gaya selingkung di sana. Ketika dia menulis opini di media masa, setiap media masa punya aturan bagaimana seseorang itu menulis. Termasuk menulis buku. Nah, ketika kita menulis artikel opini, apapun jenis penulisan itu, struktur kalimatnya, itu harus diperhatikan betul. Supaya kita betul-betul mengikuti aturan dalam praktik menulis. Jangan sembaranganlah bagaimana mengawali kalimat, bagaimana menyelesaikan sebuah kalimat, bagaimana menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Jangan sampai kita membuat sebuah tulisan dalam kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, tidak jaring terhubung. Sarat yang ketiga, hal penting yang ketiga adalah disiplin. Yang keempat, hal penting yang diperhatikan adalah visi. Selain sikap, perspektif, disiplin, seorang penulis, itu harus punya visi. Apa itu visi? Harus punya sudut pandang dalam melihat inti persoalan yang sesungguhnya. Sehingga visi ini bisa dimanai juga, selain kita bisa melihat, seorang penulis itu bisa melihat inti persoalan, juga dia bisa melihat sudut pandang masa depan. Dimanai sebagai sebuah harapan. Harapannya apa? Nah, kalau kita menulis opini koran, opini koran itu kan sesuatu yang sangat pendek. 600 sampai seratus ribu kata. Karena 600 sampai seratus ribu kata, maka kita harus memperhatikan visi kita. Jangan diskrimin dulu. Harus ada solusinya, harus ada visi yang kita masukkan dalam tulisan opini kita. Ada harapan yang kita sampaikan dalam tulisan kita. Meskipun tulisan pendek, tetapi karena kita punya visi, maka tulisan pendek itu menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain ketika dia membaca. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh saudara-saudara sekalian dalam rangka ketika kita menjadi seorang penulis. Ada banyak hal yang mau diperhatikan. Ada banyak motivasi. Ada banyak hal penting untuk menjadi seorang penulis. Nah, kalau hal penting itu diperhatikan, maka nisaya saudara-saudara sekalian akan bisa membuat sebuah tulisan dengan cara yang baik, dengan cara yang original, dengan cara yang kreatif. Dengan seperti itu, maka keinginan kita untuk bermanfaat bagi orang lain melalui tulisan akan segera terujur. Karena ya, teman-teman bisa memperhatikan ada banyak hal bagaimana orang bisa bermanfaat menjadi penulis. Ada banyak hal. Misalnya, ada sebuah tulisan yang punya manfaatnya sangat baik. Di beberapa abad yang lalu, ada sebuah tulisan, sebuah buku judulnya Uncle Tom Scabinx, yang ditulis oleh Hariel Stoy. Tulisan itu menjadi tulisan yang bermanfaat. Ditulis oleh seorang remaja. Remaja yang menyaksikan betapa menderitanya orang kulit hitam pada era-era Amerika klasik. Berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia amati, kemudian dia menuliskan kisah-kisah itu menjadi sebuah buku judulnya Uncle Tom Scabinx. Buku itu ternyata menjadi buku yang dibaca oleh banyak orang Amerika. Dan bisa jadi, kata John F. Kennedy, suatu saat ketika dia ketemu dengan Hariel Stoy, bahwa anak ini, anak kecil, yang bisa mengubah Amerika untuk tidak lagi rasis, tidak lagi diskriminatif, hanya dari sebuah buku kecil. Berarti, dari sebuah buku kecil saja, orang bisa memotivasi untuk mengubah orang lain. Buku kecil, Uncle Tom Scabinx bisa mengubah Amerika, bayangkan. Bahkan bisa dilihat juga, kalau Anda betul-betul ingin termotivasi jadi penulis supaya buku itu bermanfaat, bisa baca misalnya tulisannya R.A. Kartini. Judulnya, Habis Gelap, Terpilah Terang. Itu sebenarnya sebuah buku yang sekedar tulisan curhatan dia saja. dia curhat, dia berkeluh kesah terkait dengan betapa mendelitanya perempuan di Indonesia klasik sebelum kemerdekaan dulu. Tidak bisa sekolah, hanya bekerja di sister domestik. Nah, pengalaman-pengalaman getirnya sebagai seorang perempuan itu, dia tuliskan dalam sebuah tulisan, dalam sebuah surat, dia kirimkan ke sahabatnya. Saya lupa sahabatnya, mungkin namanya Nyonya Aboden. Sahabat dia itulah yang kemudian mengumpulkan tulisan-tulisannya Raden A. Kartini yang di kemudian hari tulisan itu kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang fenomenal dan monumental. Judulnya adalah Habis Gelap, Terpilah Terang. Kita tidak akan mungkin mengenal R.A. Kartini sebagai sosok yang penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai sosok emansipasi perempuan kalau R.A. Kartini tidak meninggalkan warisan sebuah buku. Nah, berarti kita bisa melihat bagaimana buku itu bermanfaat tidak hanya untuk orang lain, juga bermanfaat untuk diri sendiri. Manfaat untuk orang lain sebagaimana kita disebutkan, bukunya Antal Toskebin, bukunya Habis Gelap, Terpilah Terangnya R.A. Kartini itu menginspirasi banyak perempuan, menginspirasi banyak wanita-wanita pergerakan di Indonesia untuk bisa berubah, juga menulis itu bermanfaat bagi diri sendiri. Ada banyak orang yang akhirnya menulis itu menjadi sebuah profesi. Jika dulu menulis itu bukan sebuah profesi, menulis itu sebuah habit saja, menulis itu sebuah hobi saja. Di sela-sela dia menjadi seorang dosen, di sela-sela dia menjadi seorang petani, di sela-sela dia menjadi seorang buruh, dia menuliskan ide-ide itu. Sehingga menulis itu seperti hobi, pada zaman dulu, tapi sekarang enggak. Menulis itu bisa menjadi sebuah profesi. Ada banyak orang yang justru mendapatkan keuntungan finansial begitu luar biasa dari menulis. Meskipun sekali lagi, menulis tidak boleh hanya berorientasi pada sesuatu sebanyak material. Karena menulis itu orientasinya adalah mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. orientasi material adalah sesuatu yang akhirnya ikut serta saja. Nah, tetapi sebagai sesuatu motivasi dia juga penting. Misalnya, Habibur Rahman El Shirozi misalnya, orang penulis ayat-ayat cinta ketika dia kuliah di Cairo, pulang di Indonesia, dia merasa seperti tidak bisa menjadi apa-apa. Terlibat sebuah isiden kecelakaan kalau tidak salah. Setelah dia sakit satu tahun, dia berpikir saya mau jadi apa. Nah, kemudian tergerak terinspirasi untuk menuliskan kisah-kisah bagaimana perkulian di Cairo itu jadilah sebuah novel yang menjadi bestseller judulnya Ayat-Ayat Cinta. Diekranisasi menjadi sebuah film dan film itu merauk keuntungannya begitu luar biasa. Dan buku itu kemudian mengantarkan Habibur Rahman menjadi seorang penulis yang cukup dikenal dalam publik seliterasi Indonesia. Media penulisan di Indonesia sangat mengenal siapa itu Habibur Rahman Inserozin. Dari menulis itu dia sudah mendapat keuntungan yang begitu luar biasa. Saudara-saudara juga bisa melihat seorang ibu rumah tangga yang akhirnya menjadi penulis yang baik. Contohnya adalah Asmana dia yang menuliskan kisah-kisah hidupnya bagaimana merawat anak, bagaimana menjadi istri yang soleh. dia tuliskan kisah-kisah itu kisah-kisah itu menjadi kisah inspiratif dibaca banyak orang bermanfaat baga banyak orang sehingga Asmana di akhirnya kemudian dikenal menjadi tidak hanya menjadi seorang penulis tapi ternyata dia kemudian dikenal menjadi seorang fator. Jadi sebagai penutup dalam dalam modul yang pertama ini Saudara-saudara bisa mulai meraba motivasi-motivasi apa hal-hal penting apa yang harus saya lakukan menjadi seorang penulis mulai saat ini Saudara-saudara sekarang bisa sudah mulai menentukan diri untuk apa saya menulis dan bagaimana saya menulis dan jangan sekali lagi jangan berorientasi pada sesuatu yang sebanyak material karena kalau motivasi awal menulis adalah motivasi yang sebanyak material maka sampai kapanpun akan sulit kita menjadi seorang penulis terima kasih selamat menikmati